Pemkot Bandar Lampung bekerja sama dengan pihak imigrasi guna melakukan pencegahan maraknya imigran gelap yang sulit dideteksi saat ini. Kedua lembaga ini membentuk Sekretariat Tim Pengawasan Orang Asing atau Tim Pora. Tingkat kecamatan sebandar Lampung yang diresmikan pada selasa siang di salah satu hotel di Teluk Betung Selatan Bandar Lampung. Keberadaan imigran gelap saat ini sulit dideteksi oleh pihak imigrasi. Berbagai modus dilakukan warga negara asing untuk hidup lama di Indonesia meski statusnya ilegal. Mulai dari mensiasati visa kunjungan turis yang sebenarnya justru untuk bekerja, hingga menitip nama kepemilikan tempat tinggal kepada warga pribuni. Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN memberikan dukungan untuk menertibkan penyebaran imigran gelap yang ada di Bandar Lampung. Bahkan, pihaknya meminta para petugas untuk menyisir sampai kawasan kos-kosan. Pendeteksian imigran gelap mudah dikenali karena mereka umumnya hidup berkelompok. Karena orang-orang asing ini pada umumnya dia di kos-kosan ya, minap di kos-kosan atau ngontrak rumah. Jadi mudah mengetahui. Termasuk juga dinas tenaga kerja memantau di setiap perusahaan. Dari data pihak imigrasi Bandar Lampung pada tahun 2019 ini, sudah mendeportasi lebih dari 50 WNA yang keberadaannya ilegal. Mereka dipulangkan ke negaranya masing-masing setelah status visa kunjungannya di Indonesia kadar luasa. Umumnya mereka yang direportasi adalah tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan besar di Lampung. Dalam waktu dekat, petugas tim Pora akan menyisir perusahaan dan hotel untuk pendataan perizinan warga negara asing di Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.